Hai halo teman-teman semua hari ini aku akan kembali mereview produk ya Nah produk yang akan aku review hari ini adalah produk catokan rambut nih Jadi aku udah beli catokan rambut ini sebenernya udah sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu Tapi aku baru sempet review hari ini Nah ini tuh ada pas aku beli tuh dateng dia ada kerdusnya gitu ada bubble wrap juga Dan dia dapet garansi 1 tahun ya teman-teman Nah cuma kerdusnya udah aku buang tuh jadi aku gak bisa ngeliatin ke kalian gitu Nah ini aku beli yang tipe apa ya aku lupa deh Pokoknya dia tuh yang jenis turmalin gitu teman-teman Jadi keramik semacam bahan keramik gitu ya tuh Jadi bahannya tuh keramik Nah dan dia itu panasnya itu bisa diset gitu ya Jadi mulai dari panas suhunya itu mulai dari 150 derajat Sampai ke mentok 230 derajat ya untuk paling panasnya Dan untuk di bagian sininya di bagian ujungnya itu Dia kabelnya itu bisa diputer-puter ya Jadi menyesuaikan dengan gerakan tangan kalian saat men-styling rambut gitu teman-teman Tuh jadi ini apa namanya Bisa diputer-puter ya tuh Nah ini aku pilihnya dia kayaknya cuma ada warna hitam aja catokannya Kayak gini Dan kenapa aku beli si Takeda ini Karena aku sempet baca-baca review gitu Katanya kalau merk Eh aku gak baca review sih Aku sempet tanya gitu ke online shop yang ngejual itu Aku tanya Apa namanya Catokan yang paling bagus itu merk apa Dan si sellernya itu menyarankan untuk membeli si merk Takeda ini Karena katanya banyak salon-salon yang pake merk Takeda gitu Jadi ya udah aku percaya aja gitu ya Karena sebenernya aku tuh mau beli yang merk Amara Cuma stoknya waktu itu abis gitu Jadi dikasihlah rekomendasi sama sellernya itu yang merk Takeda Jadi ya udah aku percaya-percaya aja gitu Karena waktu itu Apa review-nya juga bintang-bintang 5 gitu kan Jadi ya udah aku beli yang merk Takeda ini Ini aku beli yang harganya itu sekitar 450 ribuan Tapi dia itu ada diskon gitu ya Jadi 300 sekian lah gitu Nah pas nyampe itu Kan aku cobain ya Aku pikir karena awal-awal Karena awal-awal itu dia Emang agak kurang panas gitu kan Tapi ternyata emang Aku pake nih Mulai aku coba dari yang 150 derajat Sampai yang 230 derajat itu Dia untuk dapat panas yang maksimal itu Dia harus kita diemin gitu temen-temen Harus kita diemin sekitar 20 atau 30 menitan Dia tuh baru bener-bener bisa Bikir nambut kalian itu Bisa bener-bener ngecapok dengan maksimal gitu Sedangkan kalau misalkan baru nyalain sebentar Sekitar 5 menit gitu panasnya kayak kurang rata gitu ya Di catokannya itu temen-temen Dan menurut aku ini tuh agak tidak Sesuai ekspektasi ya Karena hasil dari styling Pake catokan ini tuh Gak maksimal temen-temen Jadi kayak Apa ya Ini tuh gak bisa buat ngestyling rambut Bergelombang itu gak bisa Terus Ngebentuk rambut keriting-keriting Ala Korea gitu juga gak bisa Karena ini kan Ya emang aku pilihnya yang Ukurannya cukup lebar ya Tapi biasanya Masih bisa gitu loh temen-temen Sedangkan ini tuh hanya Misalnya tuh untuk ngestyling rambut Kalian tuh lurus aja gitu Lurus aja gitu Dan hasil lurusnya itu Menurut aku Sedikit kurang natural ya Karena Gak tau kenapa Kalau aku pake catokan merk lain tuh Aku pernah beli Yang harga di bawah 100 ribu Itu justru hasilnya bagus temen-temen Sedangkan Ketika aku pake catokan yang ini Di rambut aku tuh hasilnya agak kaku Catokannya tuh lurusnya lurus Lurus banget gitu Gak yang ngelemes gitu temen-temen Aku kasih liat ke kalian ya Rambut aku tuh Nah Ini tuh rambut aku emang lurus Aku smoothing Ini kalau gak aku Gak aku pakein catokan Malah gak apa-apa tuh Ini aku pakein catokan Bawahnya tuh kayak kering tuh Nah ini tuh ya Kayak gini tuh jadinya Dan ini tuh lama-lama Kalau kalian diemin Rabut kalian habis styling itu Sekitar sejaman gitu Justru agak ngembang Dan Jadi cepet lepek gitu temen-temen Jadi aku gak tau deh Kenapa Begitu Padahal yang bahannya keramik Dan biasanya kalau Bahan keramik itu Gak bikin rambut kalian itu Jadi kering gitu ya Tapi gak tau ya Gak bikin rambut kalian itu kering gitu Jadi untuk harga segitu Menurut aku ini agak kemahalan gitu ya Untuk hasil yang kurang bagus gitu Jadi buat kalian yang misalkan lagi cari-cari catokan Aku Tidak merekomendasikan merk ini ya Mending kalian cari aja gitu ya Merk lain Kayak gini tuh Oke temen-temen Mungkin kalian di rumah Ada yang punya catokan Yang bagus Bisa tulis di kolom komentar ya Nah catokan yang bagus tuh Kira-kira yang Recommended gitu Menurut kalian tuh merk apa Bisa kalian tulis di kolom komentar oke Karena aku lagi cari-cari catokan juga Oke sekian dulu temen-temen Video kali ini Semoga bermanfaat Kalau kalian suka dengan channel ini Jangan lupa bantu subscribe Dan juga like videonya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya